lalu ini mana-mana banyak sekali ternyata disini untel-untelan oke assalamualaikum ini video lanjutan dari kemarin video yang kita upload mengenai pembibitan mengenai bibit yang baru meretas dan alhamdulillah banyak intinya adalah jangan terlalu penuh dalam satu box ada senggangi untuk udara biar sirkulas udaranya lancar ini mangga teman mangga mana lagi ini enak banget kapan-kapan kita akan bikin video mengenai tanaman kita pengen cangkok saya kemarin ketemu orang yang ahlinya di tambalan pot orang luar jawa yang kemarin dateng disini dan itu saudara dan cukup besar ternyata itu wobi yang ternyata bikin bisnis yang omsetnya juga lumayan besar nanti kita akan kapan-kapan kita akan videokan oke kita lanjut melihat DOC nya jadi ini DOC yang DOC yang tadi pagi nah itu minumannya teman-teman coba enggak ada yang masuk ya jadi aman seperti ini pakainya lalu ini mana-mana wuih banyak sekali ternyata disini untel-untelan bahasa jawa ini untel-untelan gerombolan jadi kayak gini ya gerombolan tapi yang penting tidak tumpuk-tumpuk kayak gunung itu akan mati semua ini terlalu banyak sebenernya ini kapasitasnya mungkin sekitar 200 seharusnya dalam satu ruangan ini 100 cuman tempatnya tau sendiri udah penuh semua saya masih ada kandang yang di tempat yang satunya cuman harus ngotong-ngotong saya enggak enggak mau repot gitu nah ini biarin mereka berpencar gitu biar jadi lebar jadi pakainya di atas gitu oh ya ini burung usia hampir 2 minggu hampir 3 minggu ya lumayan udah mulai besar-besar tapi belum saya akan pindah saya akan pindah usia 30 hari yang benar-benar tidak masuk ya di lubang telur jadi biar gede sekalian model pakainya sudah kayak gini ini pakai model plastik biar mereka makannya bergantian dan kita bisa ngasih tampungan pokoknya kalau kecil kayak gini makan sebanyak-banyak ya ini juga kita udah bikin memperkenalkan mereka dengan ini udah ada makan di dalam nanti kalau 30 hari tinggal kita pindah dan enggak ada masalah kayak gini kan mereka ngantri semua yang bawah kayak gini enggak karena terpenuhi ya ini udah mulai gede juga dan ini yang tadi baru dimasukkan coba ini banyak sekali dan semoga besok enggak ada masalah karena saya punya pengalaman ketika satu kandang ini terlalu penuh dia akan lembab ya karena akan basah dengan minuman juga dan akhirnya pada mati ini sepuka tidak terjadi pada burung ini ini banyak tapi kayaknya ini kering karena ini disedot oleh angin dan didorong oleh angin oh dimatikan ternyata sudah dimatikan jadi insya Allah enggak akan basah ya mungkin teman-teman punya pengalaman yang sama jangan intinya jangan terlalu banyak dewi-nya kalau ini terlalu banyak sebenarnya ini 200-an harusnya 100 tapi semoga tidak ada masalah karena penuh ini pada bubuk nah ini biasanya tidur sampai mati akhirnya karena mereka lupa untuk makan dan minum jadi sempat kita tutup kayak gini ya kita tutup ya kayak gini biar mereka hangat di dalam kalau yang gede sebenarnya sudah enggak enggak butuh ini dibuka semua ini juga harusnya sudah dibuka semua kayak gini nah ini agak kecil cuman memang sudah waktunya untuk memperkenalkan suhu yang yang tidak terlalu panas suhu dingin harus dikenalkan seperti ini ini makanya mau habis ini kita akan tambah lagi ini juga makanya bergantian kayak gini jadi memang kurang tempat makanya ini harusnya memang harus dipisah ini kan jumlahnya 100 harusnya sudah dipindah jadi 2 50-50 nanti usia 30 sudah jadi 3 atau jadi 4 eh jadi 3 ya itulah pokoknya memang ekstra apa ya ekstra perhatian kalau DOK itu ini yang tadi siang kita ambil ini sudah pada menetas lagi yang lainnya tapi akan kita ambil besok ya jangan terlalu buru-buru untuk ambilnya gitu aja kawan-kawan semoga sedikit membantu jadi tipsnya itu kalau kita mau menetaskan puyuh jangan terlalu ambisius jadi satu box yang kapasitasnya seribu jangan dikasih seribu lah dikasih mungkin 800 jadi masih ada selah-selah rongga udara di bawah telur supaya sirkulasi udara lancar naik turun gitu dan kelembapannya juga terjaga ketika disitu semua telur rengket ya ibaratnya kalau bahasa jawa rengket ya padet gitu telurnya tidak airnya tidak bisa naik dan sirkulasi udaranya kurang bagus karena yang bawah pasti akan tidak terlalu panas dibanding yang atas tapi itu berlaku pada telur atau inkubator manual karena geser baik tangan tapi kalau udah otomatis ini cawan aman karena otomatis ini kan dia ngeser ke kanan ke kiri kayak gina yunan dan itu paling gak udara terbuka dari bawah ke atas itu aja kawan-kawan semoga bermanfaat sedikit tips ini bagi pawan-kawan pemula dalam menetaskan telur puyuh Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!